karena aku nanya ada gak sih enaknya kerja di sebagai cyber security engineer yang katanya denger-dengar nih gajinya tuh bisa sampe 2 digit bisa nyampe kaya 1 kali gajian bisa buat beli iPhone enaknya bisa kerja sambil belajar paling penting dari manajer yang mungkin bisa naik ke CTO atau apa gitu nah beda jenjang karir beda pengalaman gajinya beda-beda tapi gak menutup kemungkinan bisa kena sampe 2 digit biasanya beda-beda juga kerentanannya jadi sebenernya gak harus sampe janggoyong bikin UI UX nya bisa 3D muter-muter gitu kan animasi gitu kan sama yang kedua kalau niat bisa bikin tool sendiri gitu bincang seru bareng anak IT hanya di TalkBox Halo sobat digital kembali lagi bersama aku Minboksahal di sesi TalkBox nah seperti biasa sekarang udah ada sosok narasumber yang bakal nemuin kita berbincang-bincang selama satu sesi ini yuk langsung aja kita kenalan sama narasumbernya halo Kak oke boleh gak kenalan dulu sama sobat digital namanya siapa dan profesinya apa sih oke sip oke halo sobat digital kenalin nama aku Timothy Harian saat ini kerja sebagai cyber security engineer di salah satu IT consultant gitu oke nah jadi sekarang kesibukannya kan sebagai cyber security engineer boleh gak sih di sharing ke sobat digital itu day to day nya itu ngapain aja ya intinya kayak day in my life cyber security engineer gitu kalau day to day nya dari hari ke hari kebetulan cyber security engineer nya di bagian pen test penetration tester jadi tugasnya sehari-hari ya nge-pen test gitu nge-pen test klien-klien kita nguji keamanan aplikasi klien gitu kan ya kalau lagi free time atau apa biasanya ngulik-ngulik belajar-belajar lah gitu sistemnya klien berarti ya itu aku coba dikasih insight sama mungkin sobat digital biar lo dipaham itu berhubungan sama coding gak sih atau mempertahankan diri dari serangan hacker gak sih atau cuma nambal-nambal kerentangan atau gimana sih tugasnya gitu oke jadi kalau pen tester atau kegiatan pen testing itu kita melakukan simulasi simulasi serangan simulasi attacking ya seolah-olah aplikasi itu lagi diserang gitu jadi nanti biasa outputnya ya kita memberikan rekomendasi gitu karena sebagai konsultan kan kita kasih rekomendasi ke klien temuan yang kita dapetin ini kemudian yang harus di fixing itu seperti apa kemudian tingkat dari kerentanan yang didapet seperti apa kalau ditanya ada coding atau enggak tergantung 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 gimana tuh tergantung kalau misalnya aplikasi kita yang mau kita pen test misalnya kita mau cari kerentanannya atau kita mau pakai webshop atau apa namanya remote code execution RSI atau semacamnya itu ada payload atau apa ya isinya sesuatu yang kita pakai oke memang harus ada codingannya cuman kalau ditanya harus jago apa gitu sebetulnya nggak usah jago-jago banget sih yang penting yang penting kita tahu basicnya kayak gimana gitu karena basicnya ya karena apa yang mau kita pen test itu kan kadang kita harus tahu ya sistemnya seperti apa biasanya beda bahasa yang dipakai untuk build gitu ya biasanya beda-beda juga kerentanannya jadi sebenarnya nggak harus sampai jago yang bikin UIUXnya bisa 3D muter-muter gitu kan animasi gitu kan atau back-endnya harus stabil gimana enggak sih yang penting tahu dasarnya kayak gimana programnya kayak gimana di situ sih udah 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 bisa sih tapi kalau misalnya memang bisa ngoding yang proper lebih bagus lagi karena lebih better karena bisa tahu aplikasi itu lebih dalam sama yang kedua kalau niat bisa bikin tool sendiri oke itu tools buat ngerang ya iya betul sekarang kan bekerja sebagai cyber security engineer aku sempat ngulik-ngulik link innya nih oke nah uniknya sebelumnya tuh sebagai seorang researcher nah ini boleh diseritain nggak sih dari seorang researcher sampai akhirnya mendapatkan posisi cyber security engineer di perusahaan sekarang oke pertamanya sih sebenarnya awalnya di dunia reset itu karena di kampus di kampus ikut lab jadi memang di jurusan kampusku dia ada lab khusus untuk cyber security jadi memang udah join ke situ dan awalnya ikut-ikut kayak semacam forum belajar baru ikut ke forum resetnya nah disitu sebenarnya awalnya resetnya belum masuk ke dunia pentes atau ke dunia red team lah ya istilahnya waktu itu masih ke dunia blue team oke waktu itu tapi masih ada relate sama cyber security nya? masih karena waktu itu di blue team nya ambilnya digital forensik untuk topik resetnya nah ambil ke digital forensik teknisnya nggak terlalu teknis banget yang wah sampe pake alat-alat yang macem-macem gitu kalau digital forensik kalau diliat di internet alatnya kan macem-macem kan ada yang kayak koper ada yang apa kayak FBI pokoknya ya kayak di film-film lah waktu itu nggak sampe situ cuman fundamental dasar aja lah gitu kan udah dari situ baru masuk asisten asisten lab waktu itu tugasnya yang pertama ngajar karena waktu itu ada praktikum itu wajib di kita di kampusku waktu itu praktikum wajib jadi ngajar praktikumnya juga disitu mulai agak mulai ke ethical hacking mulai ke pentes-pentes dikit mungkin karena banyak yang dipelajarin nggak stick ke satu bidang gitu karena pelajarin ini pelajarin ini pelajarin ini pelajarin ini banyak yang dipelajarin merasa nggak stick di satu tempat jadi kayak merasa aduh kok terlalu generalis mungkin kayak lagi nyari jati diri juga kali ya bisa jadi bisa jadi cuman kebetulan pada saat itu tetep masih ada cyber security nya karena untuk human resource nya lagi kita up scaling untuk digital capabilities nya dan kebetulan aku bagian PIC untuk cyber security kayaknya harus mulai apa ya spesialis di satu bidang deh dan akhirnya ya udah mutusin di cyber security di cyber security nah dari tadi jurusannya berarti apa teknik komputer nah berarti bukan sistem informasi ya bukan sistem informasi beda fakultas tapi ada kalau boleh tahu apa sih bedanya antara teknik komputer sama sistem informasi gitu sistem informasi oke bedanya kalau di teknik komputer itu dia lebih ke ini ya lebih banyak ke teknis kalau di kampusku itu dibaginya tuh ada beberapa bidang besarannya itu ada hardware networking sama programming dari sini dipecah lagi di hardware ini biasanya kalau di teknik komputer itu bahasnya kayak Arduino microcontroller, Raspberry Pi, biasanya ujung-ujungnya ke IoT gitu kan internet of things ya? internet of things kemudian di networking kemudian cyber security tahun-tahun terakhir keku kuliah itu baru ada bidang lagi di networking itu ada DevOps apa tuh? developer operation oh developer operation sama cloud computing sekarang cloud computing juga lagi naik daun ya? naik daun, lagi naik daun banget berarti ini selama kuliah belajar cyber security juga gitu ya? belajar nah sekarang aku penasaran dari seorang researcher yang memang selama jadi researcher itu juga ada kayak tadi sama cyber security ada tapi kan itu kan belum yang fokus banget ya kan? nah sekarang udah bener-bener nyebrang atau bahasa kerennya itu switching gitu ya? switching switching carrier switching carrier gitu lah bahasa kerennya sekarang itu ada gak sih struggle-nya yang tiba-tiba kayak yang tadinya masih general ya kan? ini langsung kayak to the point cyber security nih gue gitu ada gak struggle-nya gitu? struggle-nya? banyak jangan ditanya apa gimana? wah banyak banget sih banyak banget kalo mau diceritain struggle-nya banyak oke karena switching-nya bener-bener switching ya dari sesuatu yang teoretis akhirnya harus ngeliat apa ya study case-nya langsung technical aja technical-nya langsung di industri-nya langsung gitu kan? kalo teoretis kan kita cuma pelajarin oke ada yang namanya SQL injection ada yang namanya cross-site scripting waktu itu modalnya kan teori-teori itu ya gitu kan? pas udah masuk ke industri-nya langsung udah masuk ke real case-nya langsung langsungnya loe 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 kok gak sesuai sama yang dipelajarin? gak sesuai dalam artian yang dipelajarin A gitu ya? tapi pas dipake loe kok gak bisa ya? kan teorinya begini jadi struggle-nya yang pertama itu gitu kan? yang kedua aduh kok ketinggalan jauh ya sama yang lain gitu kadang kalo ngeliat kayak temen-temen di kantor kok bisa ya jago-jago ya? kok bisa ya kepikiran kayak begitu ya? cuman ya itu jadi kadang harus sering motivasi diri gitu namanya juga apa namanya ya namanya pengalaman itu didapat dari proses berjalannya karir gitu ya nah apalagi tadi misalkan kagok nih kok teori gak sesuai banget yang di kuliah dengan apa yang dihadapi selama kuliah nah makanya ini perlu banget belajar lagi betul contohnya kalo misalkan sobat digital belajar di ITbox nah BTW Timothy juga belajar di ITbox loh nah misalkan temen-temen juga pengen belajar Cyber Security juga boleh banget kunjungi di www.itbox.id disana ada banyak banget kursus-kursus IT yang bisa sobat digital ikutin salah satunya Cyber Security biar kayak katimoti karena aku nanya ada gak sih enaknya kerja di sebagai Cyber Security Engineer yang katanya denger-denger nih gajinya tuh bisa sampe 2 digit bisa sampe kayak 1 kali gajian bisa buat beli iphone boleh di sharing oke enaknya dulu ya enaknya dulu aja enaknya dulu enaknya bisa kerja sambil belajar paling penting itu karena mau gimana pun teknologi kan jalannya cepet ya iya sekarang misalnya mungkin setahun yang lalu lah kita baru denger IOT gitu atau 2 tahun lalu kita udah denger IOT jangankan IOT deh sorry gue salah iya chat GPT aja yang kayak dari Desember tuh masih awam banget sekarang udah pada cheat pake chat GPT semua chat GPT kayak chat GPT aja sekarang booming gitu kan jadi mungkin kayak IOT tadi kita baru denger mungkin berapa tahun kebelakang kayak apa sih IOT kayak cuman apa benda biasa dikasih internet gitu kan atau benda biasa dikasih sensor bisa terhubung sama smartphone sama smartphone kayak bisa lampu gitu kan lampu sekarang bisa kita mainin warnanya gitu kan gitu gitu sebenernya makin banyak berkembangnya teknologi pasti bakal banyak celahnya kan celah keamanannya pasti ada aja lah gitu mungkin kalo yang sering nonton film pasti pernah denger lah no system is safe katanya gitu kan gak ada sistem yang aman gak ada sistem yang aman gitu kan gak ada sistem yang aman gitu kan kalo kata film-film gitu nah cuman ya memang bener gitu pasti ada aja celahnya jadi enaknya itu kita bisa makin banyak belajar apalagi kalo di consultant beda klien biasanya beda gimana cara mereka develop aplikasinya kan dari situ kita belajar lagi beda klien beda case gitu beda klien beda case biasanya jadi bisa belajar kita bisa tau oh kalo misalnya kasusnya begini makanya kita harus begini-begini kalo misalnya kasusnya begini bisa begini atau kita bisa eskalasi pake teknik apa gitu enaknya itu kalo untuk gaji 2 digit tergantung sepengetahuanku ya kak sepengetahuanku tergantung tingkatannya tingkatannya karena kan ada ini ya ada tingkatannya biasanya jenjang karirnya jenjang karirnya biasanya dimulai dari asosiat 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 biasanya naik ke senior asosiat ada senior asosiat ada yang ke senior atau mungkin ada asosiat langsung ke senior dari senior mungkin naik ke level managerial gitu kan dari managerial mungkin bisa naik ke CTO atau apa gitu nah beda jenjang karir beda pengalaman gajinya beda-beda tapi ga menutup kemungkinan bisa kena sampe 2 digit apalagi kalo udah level CTO level leader managerial wah itu sih itu jangan tanya ya iya bisa ya kemungkinannya lebih gede kalo di luang itu tadi kita ngobrolin enaknya kerja di cyber security di bidang cyber security loh apapun levelnya apapun levelnya nah sekarang challenge-nya tantangannya bekerja di posisi ini tuh apa? itu sih salah satu tantangan yang jadi kelebihan jadi tantangannya juga apa tuh? tiap klien beda case gitu itu kadang jadi tantangan juga tuh kayak wah awalnya kita udah mikir gitu kayak mungkin pas overview aplikasinya kayak kayak oh ini mah kayaknya bisa begini-begini-begini tapi pas di jalanin loh kok banyak dari sininya ada yang ininya begini ada yang begini gitu kan jadi itu sih biasanya banyak beda-beda case beda-beda challenge juga gitu jadi tantangannya kayak berarti kayak apa ya? ibaratnya beli kotak misteri gitu ya kurang lebih gitu lah kayak misteri box ya misteri box jadi kita gak tau tuh dalamnya gimana gitu kan kadang padah udah nebak-nebaknya kayaknya gue dapet eh ternyata S-nya beda lagi kan tadi katanya kalo kuliah di jurusan teknik komputer itu kan macem-macem nih ada yang IOT ada cyber security ya kan pertanyaan aku kenapa cyber security? karena memang udah tertarik itu dari kelas 11 SMK waduh kok bisa? waktu itu kebetulan tertarik itu dari kelas 11 SMK waktu itu SMK jurusan teknik komputer jaringan jadi kan ada ya ada basicnya dikit-dikit lah karena kan masih sekolah jadi belum terlalu luas gitu kan kelas 12 itu ada mata pelajaran namanya tuh kalo gak salah keamanan jaringan dari situ mulai belajar basic banget dari cyber security jadi kayak udah mulai yang oh kayaknya rame nih gitu jadi kampus yang kemarin masuk jurusan teknik komputer karena mereka punya silabu cyber security nya dari situ mulai coba-coba masuk ke lab dan akhirnya tertarik gitu sampai sekarang berarti memang terjun ke bidang cyber security itu motivasinya memang dari diri sendiri gitu ya betul bukan terinspirasi dari film-film bukan eh bukan pengen pake topeng topeng anonimus gitu kan kayak pure ya pure oke mantep banget nih nah sekarang aku perasaan lagi sebelumnya researcher kemudian sekarang udah stay settle di cyber security itu nyesel gak switching ee dan menetap di satu bidang ini oke kalo dibilangnya nyesel atau engga untuk saat ini engga karena kalo kita mau liat apa ya prospeknya mungkin ya prospek kedepannya ya cyber security salah satu bidang yang cukup akan terpakai lah istilahnya dan untuk saat ini mungkin gak tau ya kalo menurut pandangan dengan temen-temen engineer yang lain ya tapi kalo menurut pandanganku saat ini saingannya belum sebanyak dibidang apa namanya dibidang karir yang lain gitu kan kan aku juga liat-liat link-innya nih wah dibawah sana tuh ada semifikasi ITbox gitu loh itu aku pas bantu kayak bangga banget aduh ini kayaknya orang yang tepat di undang nah bener-bener aku mau nanya ini daftar di ITbox atau tau apa namanya tau ITbox aja deh dulu itu senang kapan sih? kok bisa pas banget? tau ITbox itu karena waktu pindah dari researcher ke security engineer kebetulan ada gap pada saat itu mikir yaudah deh sambil ngisi waktu luang selain apply gitu kan sambil belajar lagi refresh-refresh lagi waktu itu nyari yang memang cukup inilah cukup kompleks ya maksudnya ada jenjang-jenjangnya gitu kan salah satu yang keluar ITbox salah satu yang keluar ITbox dan pas dibuka websitenya ternyata ada bundling yang karir bandel karir pad 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 jadi kebetulan waktu sambil ngisi waktu luang keburunya keburunya lesa ini yang basic tapi yang basic itu kepake gak? kepake 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 di dunia kerja gimana tuh,ile cash nya gitu boils kesa too kalau basic kan biasanya masih pengandalan dunia cybersecurity ya kadang meskipun basic gitu ya kalo kita udah kerja tuh kadanya suka lupa Contoh simpelnya ini, fundamentalnya di cyber security kan CIA ya, Confidentiality, Integrity, Availability. Pas kita lagi harus berhadapan dengan itu, kadang-kadang kita suka lupa lagi gitu. Confidential yang mana ya, oh yang ini gitu kan, kadang masih yang gitu. Jadi kadang ya harus cross-check, cross-check, cross-check lagi. Itu, ini bener, ini bener ya, refleks buka IT box dulu. Soalnya pada saat itu, yang kepikinnya diantak langsung kayak, eh iya kemarin tadi ada di IT box. Ada di IT box. Yang di kelas intermediate sih waktu itu. Oh berarti ini selesai basic, udah merambah ke intermediate? Lagi ongoing. Oh lagi ongoing intermediate, dan belum selesai di intermediate. Belum. Tapi langsung ada yang kepake nih. Ada, waktu itu pas itu, oke. Waktu itu ada tuh di course IT box gitu. Kalo gak salah, coba dia dicek. Oh iya bener, jadi nonton lagi tutorialnya gitu. Bener-bener kepake, waktu itu kepake. Itu emang kelebihannya kalo misalkan beli kelas, tapi kita bisa bebas setelah kelasnya itu lifetime. Betul. Kayak seumur hidup. Bisa ditengok kapanpun flexible. Jadi misalkan nyontek-nyontek dikit gak apa-apa. Betul. Bukan nyontek kok, ibaratnya ya refreshing lah. Ya refreshing otak gitu. Iya gak? Sekarang aku pengen, ini kayak semacam closing statement. Oke. Ini tuh aku pengen kayak Timothy sharing ke Sobat Digital. Tips dan apa kayak tips atau sarannya gitu. Misalkan pengen banget terjun ke berkarir di bidang cyber security. Ada gak tipsnya? Kalo buat ade-ade mahasiswa ya mungkin. Anjir ade-ade. Nah ade-ade. Yang pertama, belajar teori harus pasti. Karena mau bagaimanapun apa yang kita kerjain secara teknis kan pasti ada dasar teori. Iya. Tapi jangan lupa untuk lejar, apa namanya? Practical nih. Technical nih lah. Gak usah muluk-muluk dulu kayak, oh ini mah gak real case, gak ini. It's okay, gak apa-apa. Yang penting, tau fundamental teknik serangannya seperti apa. Tau gimana step to reproduce-nya. Dan yang penting, logikanya tuh keasah dulu gitu. Kalo misalnya, it's okay gitu. Gak terlalu real case, gak apa-apa. Yang penting, logikanya dulu bisa keasah gitu. Yang kedua, apa ya. Yang punya rezeki lebih gitu ya. Atau mungkin yang doyan beli games gitu. Mungkin agak disisihin dulu duitnya buat ditabung sertifikasi gitu. Sertifikasi. Meskipun kalo menurut gue ya, meskipun sertifikasi pun harus dibagi dengan skill yang disertifikasiinnya. Karena kan mau gimana pun sertifikasi itu tetep bukti ya. Merupakan bukti ya. Ya, tetep bukti kalo itu kita tuh memang ahli di bidang itu gitu kan. Di cyber security, khususnya di consultant mungkin ya. Aku kurang tau kalo di end user seperti apa. Tapi kalo di consultant, kadang kita harus bisa ngomong juga gitu kan. Ikut organisasi boleh, tapi jangan lupa untuk belajar di practical-nya. Dan yang terakhir, kalo memang udah mantep, udah yakin, boleh belajar yang lain. Tapi inget fokusnya di cyber security-nya, mungkin itu sih. Itu dia sesi obrolannya. Hati-hati, thank you banget udah sharing-sharing dengan Sobat Digital. Ini keren banget pengalamannya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini. Supaya kamu gak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Ciao! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax